Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini Kakak akan mencoba untuk menjelaskan Bagaimana sih cara mencari KPK dan FPB dari 24 dan 32 Kita langsung saja Salah satu cara untuk mencari KPK dan FPB Yaitu menggunakan point factor Sehingga kita harus mencari point factor D24 dan 32 terlebih dahulu Bagaimana caranya Perhatikan Kita harus membagi 24 dan 32 menggunakan Bilang prima mulai dari yang terkecil Bilang prima itu apa dulu Bilang prima adalah bilangan yang lebih dari Angka 1 yang hanya dapat dibagi oleh Angka 1 dan angka itu sendiri Sedangkan bilang prima Mulai dari yang terkecil yaitu 2, 3, 5, 7 Dan seterusnya Boleh kalian catat supaya tidak lupa Kita akan mencoba Membaginya dengan 2 Apabila tidak bisa kita bagi dengan 3 Apabila 3 sudah tidak bisa lagi Kita bagi dengan 5 Dan seterusnya 24 dapat kita bagi 2 Karena bilang genap ya Hasilnya 2B 12 masih dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 6 6 masih dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 3 Apabila sudah menghasilkan bilang prima 3 termasuk salah satu bilang prima nih Maka pohon faktor sudah selesai Kita dapat melanjutkan ke bilangan selanjutnya Yaitu 32 32 dapat dibagi 2 Hasilnya 16 16 dapat dibagi 2 lagi Hasilnya 8 8 masih dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 4 4 masih dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 2 Sudah menghasilkan bilang prima Sehingga Pohon faktor dari 32 sudah selesai Kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya Menuliskan faktorisasi primanya 24 Kita lihat dari pohon faktor 2 2 nya ada berapa? 1, 2, 3 2 pangkat 3 Dikali 3 32 2 nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 2 pangkat 5 Selanjutnya Bagaimana cara mencari KPK dan FPB? Cara mencari KPK dan FPB-nya Dapat kita lihat dari faktorisasi prima Caranya pun sedikit berbeda Sehingga Kalian perlu perhatikan benar-benar ya Serius KPK Untuk KPK Kita menggunakan seluruh angka Yang ada di dalam faktorisasi prima Dan Kita menggunakan yang paling besar Apabila ada yang sama Kita menggunakan yang paling besar 2 pangkat 3 berapa? 2 ke 2, 4 4 ke 2, 8 2 pangkat 5 Sama dengan 32 Nah disini ada 2 pangkat 3 Dan 2 pangkat 5 Apabila lebih besarnya mana? 2 pangkat 5 Sehingga kita pakai 2 pangkat 5 Dikali 3 32 Dikali 3 3 dikali 2 6 3 kali 3 9 90 Nah Sehingga kita ketahui bahwa KPK-nya 96 Lalu bagaimana cara mencari FPB-nya? Untuk mencari FPB sedikit berbeda dengan KPK Kalau KPK kita menggunakan seluruh angka yang ada di dalam faktorisasi prima Kalau FPB kita hanya menggunakan bilangan yang terdapat di kedua faktorisasi prima 3 hanya di 24 sehingga tidak kita pakai Kita hanya memakai 2 Disini ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 5 Kalau KPK menggunakan yang paling besar Kalau FPB justru yang paling kecil 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 5 lebih kecil yang mana? 2 pangkat 3 3 sama dengan D8 Sehingga FPB-nya D8 Sudah kita ketahui bahwa KPK dan FPB dari 24 dan 32 adalah KPK-nya 96 FPB-nya D8 Bagaimana diketika? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham? Kalian luar biasa Apabila belum paham silahkan ulangin lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya